Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya sangat jarang sekali ngangkat si kakek ini nih. Yang oleh orang-orang sebangsaning orang-orang HTI itu dianggap sebagai ustad, sebagai kiai. Kakek-kakek yang kemarin pas di persidangan Sugik Nurahar jadi yang ngamuk dan diamankan dan diusir di ruang sidang. Tetapi ini sangat kelewatan batas. Dia nyebar provokasi fitnah sana, fitnah sini. Wah ini parah. Ini levelnya parah. Maka saya wajib angkat di sini dan saya wajib kanter di sini. Gak bisa. Narasi seperti ini berkembang liar tanpa ada yang mengkanter. Gak tahu siapa namanya si kakek ini ya. Katanya ustad, kita dengarkan dulu nih fitnahnya, provokasinya. Dia menanggapi penangkapan si Joni G. Plate. Tetapi nyasar kemana-mana. Gila. Islam Nusantara dia bawa-bawa. Islam Modern dia bawa-bawa. Wah pokoknya semuanya. Dia bawa-bawa. Satu kali lagi, ini gak bisa. Tidak ada yang mengkantor narasi-narasi provokatif dan fitnah kayak gini tuh. Kita cek dulu nih sama-sama apa yang dia cocokkan ya. Idolog HTI orang ini. Hati-hati catat. HTI selalu mengambil kesempatan. Di dalam setiap momen. Termasuk momen ini. Ya. Kita cek. Saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat dengan penangkapan dari ya Menteri Menko Info Joni G. Plate ini ya. Maka ini menunjukkan bahwa Sangat terang sekali. Adanya arah politik itu sangat dikendalikan oleh oligarki. Ya. Ini luar biasa. Yang pertama kalau kita lihat. Kita runut kasus-kasus yang sebelumnya. Ya. Bagaimana ketika Gulkar ketika itu tidak mau mengikuti arah dari Jokowi. Maka ketika itu hampir pecah Gulkar ini. Akhirnya. Merapat. Ya. Merapatlah ke Jokowi sehingga. Aman. Ya aman lah dia. Dapat menteri walau. Dapat menteri. Demikian juga P3. Ya. Nah semuanya ini adalah untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi. Yang rezim Jokowi ini tentu adalah untuk mengamankan kepentingan oligarki asing dan asing. Karena ketika itu yang oposisi semuanya itu ingin melakukan perubahan sedikit saja dari keragusan rezim Jokowi yang sudah terang-terangan mereka itu melayani dari oligarki asing dan asing. Demikian juga kalau kita lihat kenapa para ulama ditangkap. Ya. Kenapa juga para aktivis Gus Nur dan juga Habib Bahar ditangkap. Karena mereka kritis terhadap kepentingan-kepentingan dari eksploitasi oligarki. Termasuk juga Habib Rizik bin Sihab. Hanya sekedar sehat-sehat saja ditangkap. Sedangkan Jokowi 60 lebih Pak Jokowi. Sampai ini Pak Jokowi. Ya Allah mosok. Ya Allah ngibulnya keterlaluan itu Pak Jokowi. SMK 6000. Inden. Demikian juga kalau kita lihat HTI dan FPI. Sebagaimana yang diceritakan. Sampaikan oleh Bung Ahmad tadi itu sama sekali tidak ada kesalahannya sama sekali. Namun kemudian tidak diberikan SKT kalau Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya. Dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kenapa ini terjadi? Karena kritis terhadap eksploitasi atau penjajahan dari oligarki asing dan asing. Nah ini nyambung semua. Semua yang kritis, semua yang ingin menyelamatkan negeri ini pasti akan dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah yang pertama itu adalah fitnah. Fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam Liberal, ada Islam Modern, modernisasi Islam. Ada Cebong dan Kampret. Ada Islam Radikal. Radikal. Kalau dipecap bila tidak bisa maka ditangkap. Inilah kalau kita lihat politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu untuk membungkam perubahan yang ada di negeri ini. Sehingga tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu adalah radikal. Benar atau tidak? Tidak. Tidak berarti itu hanya menakut-nakutis saja alias hosting saudara. Nah kalau ini hanya menakut-nakutis saja atau hosting, kaum muslim ini takut atau berani? Maju atau mundur? Maju. Lawan atau menyerah? Lawan. Nah itu seharusnya saudara. Tartu. 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 Ada beberapa orang, teman Nasdem-Nasdemnya, yang mengatakan bahwa ini persoalan politik. Seolah-olah tidak terjadi korupsi tetapi kemudian ditangkap. Kan ingin menciptakan framing di publik seperti itu. Nah si orang HTI ini numpang viral, numpang tenar. Dengan dia menyusupkan agenda ideologisnya. Dia kemudian menyusupkan agenda ideologisnya. Dia centang sana, centang sini. Padulis setan, dia mengatakan Golkar juga sama, ini juga sama. Tetapi ketika anda bahwa Islam Nusantara, seolah-olah bahwa itu adalah diciptakan oleh Jokowi. Hei, ada ide ulama besar ketika mau merumuskan Islam Nusantara. Berbicara tentang Islam Nusantara. Jadi, ini bukan goblok. Islam berkemajuan, Islam modern. Menciptakan radikalisme. Menciptakan cebong kampret. Seolah-olah itu diciptakan oleh Jokowi. Kira-kira ini orang. Misalnya Jokowi ini fitnah. Aduh domba. Kalimat Jokowi-nya dia sebutkan. Jadi, Islam Nusantara itu produk Jokowi. Radikalisme itu produk Jokowi. Cebong kamprek itu produk Jokowi. Itu sudah nuduh NU. NT itu salah satunya sudah nuduh NU, bos. Karena NU yang kemudian menghadirkan kalimat istilah Islam Nusantara. Awas, catat, hati-hati. Islam Nusantara bukan agama baru. Bukan akidah baru. Cuma namanya saja. Islam yang ada di Nusantara. Ini bukan agama baru. Setelah repot kita kalau mau menanggapi secara sehat orang-orang yang nggak sehat. Yang nggak waras. Selalu menyusupkan agenda ideologisnya. Hati-hati. Dibalik dia ngomong kayak gitu. Itu ingin menyusupkan agenda ideologisnya. Yaitu apa? Hilafah. Ujung-ujungnya pasti hilafah. Kebobrokan ini, korupsi ini, korupsi itu. Apa ini, apa itu. Ujung-ujungnya solusinya apa? Hilafah. Maka nanti akan saya tayangkan. Ada yang lebih parah lagi. Dia yang mengatakan. Wah pokoknya nanti saya akan tayangkan. Kita ini, kita ini, kita ini katanya setan-setan yang nggak mau menerima kebenaran. Sementara mereka sedang mengkampanyekan kebenaran. Dan kita tolak. Karena kita setan. Ada yang ngomong kayak gitu. Nanti saya akan tayangkan. Yang parah-parah saya akan tayangkan di sini. Kenapa? Karena nggak bisa berkembang biak narasi itu di media sosial tanpa ada yang mengkantar. Jangan sampai, jangan sampai pikiran publik dikotori oleh kalimat-kalimat kotor. Dan penyusupan agenda jahat para ideolog HTAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.